Pemirsa ribuan warga kader dan pengurus Al-Wasliya Sumatera Utara memadati lapangan Astaka, Kabupaten Deliserdang, memperingati Malam Puncak Hud ke-93 Al-Jamiatul Wasliya. Hud Al-Wasliya dikelar selama dua malam, yakni Malam Munajat dan Malam Puncak, ditandai dengan penggalangan dana korban Palestina dengan melelang puluhan kaligrafi. Malam Puncak Hud ke-93 Al-Wasliya dengan tema Kokohkan Kebersamaan, Tingkatkan Kepedulian di lapangan Astaka, Jalan William Iskandar, Deliserdang, Sabtu Malam dihadiri ribuan warga, kader, dan pengurus Al-Wasliya. Hadir juga Ketua Umum PB Al-Jamiatul Wasliya, Kiai Haji Masyuril Kamis, mantan Gubsu Edi Rahmayadi, sejumlah kepala daerah, mantan kepala daerah, serta tokoh ulama dan tokoh masyarakat di Sumut. Ketua Panitia Hud ke-93 Al-Wasliya, Ismail Sinaga menyampaikan, 93 tahun lalu, para pendiri Al-Wasliya berkumpul menyatukan visi umat untuk tidak terpecah belah, mewujudkan kemerdekaan dari penjajah, dan memajukan masyarakat dari keterbelakangan dan kebodohan melalui pendidikan. Sementara Ketua PW Al-Wasliya Sumut, Dedi Iskandar Batubara, calon anggota DPDRI 2024, perwakilan Sumut mengatakan, Al-Wasliya terus komitmen dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Dedi juga memimpun penggalangan dana untuk keluarga Palestina dengan melelang kaligrafi hasil karya para peserta lomba Hud ke-93 Al-Wasliya di Sumut. Terkumpul uang sebanyak 697 juta rupiah yang nanti disalurkan kepada pengurus Al-Wasliya di Palestina. Berkomitmen terus dalam usaha Al-Wasliya di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Saya kira itu. Bahwa Al-Wasliya akan tetap fokus pada misi dakwahnya, pada bidang pendidikan, mengurusin anak-anak yatim, dan fokus pada Amar Ma'ruf Nahimungkar. Walaupun ada momentum politik yang tidak bisa dipisahkan di tahun 2023 dan 2024, saya kira itu hanya bagian dari waktu saja. Tidak akan mengurangi esensi dari apa yang menjadi tugas pokok organisasi ini. Kita mengumpulkan semua warga dan kader, serta pengurus wasliya di hari ulang tahun ini. Ini bagian dari kerinduan kita sebenarnya. Dari sekian lama kita tidak merayakan hari ulang tahun dalam bentuk akbar seperti malam hari ini. Malam puncak hut ke-93 Al-Wasliya ditandai dengan pemberian penghargaan kepada tokoh berjasa kepada Al-Wasliya dan pemberian hadiah umroh untuk lima orang warga Al-Wasliya. Sehari sebelumnya, Al-Wasliya sumut menggelar malam munajat, pembacaan doa, tahtim, dan tahlil, serta tausiyah tentang Palestina oleh Syekh Haji Abdul Latifkan. Berbagai rangkaian acara digelar memeriahkan hut ke-93 Al-Wasliya seperti perlombaan, hiburan, dan pembacaan selawat dan puluhan stand UMKM. Dari Medan Sain Ilham, Ainews melaporkan.